Memasuki tahun 2023, dunia politik diprediksi akan semakin panas, mengingat setahun lagi pemilihan calon presiden 2024 akan digelar. Di tahun 2023 inilah, mereka yang sudah menyatakan maju pilpres akan terlihat makin bergerilya demi mendulang suara. Banyak yang menyebut jika 2023 adalah tahunnya politik, meski saat ini baru Anies Baswedan yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024, namun untuk siapa pemenangnya dilihat berbeda oleh Kiku Sumo. Ahli supranatural itu justru punya pandangan sendiri mengenai sosok pemenang presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Dari ramalannya, ciri-ciri yang akan menang pilpres nanti justru yang tidak terlalu berambisi dan malah sering cengar-cengir. Selain itu juga sosok kuda hitam yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali untuk memenangkan pilpres 2024. Bukan agamais, tapi seorang tokoh nasionalis. Menyinggung soal kuda hitam, dua nama sempat mencuat ke publik. Mereka yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Ex-Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sejauh ini, Erick Thohir dan Andika Perkasa memang enggang terlibat dalam pembahasan soal calon presiden 2024. Namun menurut survei poll tracking, soal peta persaingan calon presiden dan wakil menunjukkan nama Erick Thohir melesat menjadi kuda hitam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!